Oke selamat pagi semuanya Perkenalkan saya Eko Aris dari program Studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanatadharma Yogyakarta Nah hari ini saya berada di lab Robotika Nah hari ini untuk mengawali perkuliahan Jadi nanti hari ini kita akan diskusi tentang projek kita Automatic Material Handling dengan menggunakan robot Jadi nanti disini akan saya jelaskan bagaimana tugasnya Dan juga saya akan membuat tutorial Bagaimana mengkomunikasikan dua buah robot Begitu ya Nah tutorial yang lain dan juga video tentang tugasnya Juga sudah bisa Anda lihat di channel Youtube Yang sudah saya link di tugas yang ada di Word Nah bagaimana caranya kita membuat program Komunikasi dua robot, mencari posisi Oke mari kita lihat bersama Semoga teman-teman bisa memahami Sehingga bisa menyelesaikan tugas dengan baik Oke Mari kita lihat bersama Apakah sudah terlihat teman-teman Sudah Pak Oke ya Saya besarkan Nah ini adalah tugas teman-teman semua Jadi nanti kita akan membuat satu sistem Automatic Material Handling Dimana di dalam sistem kita Itu ada dua buah robot Kita menggunakan robot satu ini Mitsubishi RVM1 Demikian pula robot dua yaitu Mitsubishi RVM1 Terus kemudian Di dalam sistem kita juga ada silinder Ya silinder kerja ganda atau double acting silinder Kemudian ada feeder Ya ada feeder yang akan men-supply benda kerja Terus kemudian ada conveyor Terus ada sensor Dan terakhir ada rotary table atau turn table gitu ya Ini adalah work cell kita gitu ya Work cell kita Untuk posisi bisa Anda atur secara bebas Ya Bagaimana Anda memikirkan supaya Posisinya itu bisa terjangkau oleh robot Nah Kemudian Anda tugasnya adalah Membuat work cell Mungkin ini saya kecilkan sedikit Ya Anda membuat work cell Terus kemudian Termasuk nanti Anda mengatur posisinya dan program Untuk memindahkan empat buah benda Jadi di feeder ini ada empat buah benda gitu ya Jadi kalau keempat benda itu sudah dipindahkan Dipindahkannya kemana Jadi empat buah benda yang ada di sini Ini nanti akan dipindahkan ke turn table Atau ke rotary table Itu ya Tugas Anda adalah seperti itu Jadi nanti dari semula kosong Kemudian Anda isi dengan sistem yang Anda butuhkan Kemudian Anda atur posisinya Terus Anda membuat posisi untuk robot-robotnya Sekaligus Anda membuat komunikasi ya Antara sistemnya di sini dan membuat program Nah tugas yang diberikan itu Kalau Anda klik di link di sini Ini akan terhubung ke video ya Videonya Ini saya tunjukkan sebentar Oke selamat pagi Bertemu kembali dengan saya Jadi saya langsung Kasih ke Kasusnya yang terakhir saja Sebentar ini Agak loading Diletakkan turn table Berputar Sebentar ini saya menunjukkan Nah kemudian berputar Sampaikan Benda disuplai oleh silinder ya Terus kemudian diletakkan di conveyor oleh robot satu Ya Conveyor berjalan Jadi ini Diteksi sensor Diambil robot dua Diletakkan di rotary table Terus berputar Kemudian berputar Terus disuplai benda kedua Didorong lagi Untuk benda kedua Diletakkan di conveyor Terus kemudian Diambil oleh robot dua Diletakkan turn table Berputar Kemudian disuplai robot tiga Ya Suplai benda tiga Sorry Diletakkan di conveyor Ini terlihat ya Videonya ya Conveyor berjalan Ya Dideteksi sensor Diambil robot dua Diletakkan turn table Berputar Nah ini videonya bisa Anda lihat juga Di Apa Diambil oleh robot Diletakkan di conveyor Jadi untuk memahami Tugas Anda Ya Diambil oleh robot dua Diletakkan turn table Program selesai Oke Nah ini adalah Nanti yang menjadi tugas Lai mahasiswa bagaimana Nanti membuat sistem Untuk handling Dengan menggunakan Nah itu tugas ya Teman-teman Dari yang tadi ada disini Apakah dari tugas itu Ada yang ingin ditanyakan Jadi tugasnya jelas Atau belum Halo Jelas Pak Jelas ya Oke Jadi nanti Anda Kalau belum jelas Bisa lihat di videonya Jadi saya kira Sudah clear Sangat clear disitu Nah Kemudian Apa yang harus Anda Buat Gitu ya Tentunya Tadi untuk membuat sistem Yang ada disitu Disini disamping Ada video untuk Sistem yang nanti Akan Anda kerjakan Disini ada Petunjuk-petunjuknya Ya Ada empat video disini Yang saya sampaikan Ya Jadi yang video pertama Itu bagaimana Kalau kita Mengkomunikasikan robot Dengan silinder Kemudian video kedua Robot dengan silinder Feeder dan Turn table Anda bisa Lihat disitu Terus kemudian Bagaimana Mengkomunikasikan robot Dengan feeder Conveyor Sensor Dan turn table Dan terakhir Komunikasi dua robot Dengan conveyor Dan sensor Jadi itu adalah Tambahan Buat teman-teman Supaya nanti Teman-teman Bisa mengerjakan Yang ada disini Jika belum jelas Anda bisa melihat Videonya Terus kemudian Tadi yang sudah Saya Sampaikan Posisinya Semuanya bisa Anda Atur secara bebas Silahkan Nah tentunya Anda harus Mempertimbangkan Terhadap range Dari robot Atau jangkauan Dari robot Terus kemudian Catatan yang kedua Adalah Nanti saat Anda Sudah membuat Voxel Kan Anda Akan membuat Posisi Ya Posisi dan juga Posisi dan juga Program Ya Posisi dan juga Program Nah Disitu tolong Posisi dan programnya Diberi keterangan Supaya orang Akan mudah Membaca Posisi Anda Itu dimana Dan program Anda Ini pembagiannya Seperti apa Itu ya Logikanya Seperti apa Nah itu nanti Tolong dibuat Diberi keterangan Nah Seperti biasa Tugas nanti Dikumpulkan Dua Satu adalah Dalam bentuk File PDF Ya Disitu ada Gambar Voxelnya Posisinya Flowchartnya Terus kemudian Posisi robot Yang ada keterangannya Dan program robot Gitu ya Terus kemudian Video simulasi Dalam format MP4 Dengan ukuran maksimal 20 MB Untuk masing-masing Apa namanya Masing-masing file Jadi ada dua file Yang nanti Anda kumpulkan Nah sampai disini Apakah jelas? Jelas Pak Jelas Pak Memberikan tambahan Bagaimana Step Mulai step Awal Gitu ya Saat kita Membuat komunikasi Antar robot Ya Jadi nanti kita akan Menggunakan komunikasi Input-output Oke Jadi saya akan Memberikan petunjuk Yang ada disini Dan disini juga Sudah saya rekam Jadi nanti akan Saya share juga Ke teman-teman Supaya nanti Memberikan tambahan Juga informasi Kepada teman-teman Dan juga Teman-teman bisa belajar Suatu saat Itu ya Tanpa Tergantung Di waktu Hari ini Kita kuliah Oke Saya buka Software-nya Oke Terus kemudian Ini kita tutup saja Nah Sekarang kita akan Membuat satu sistem Nanti juga Bagaimana Memasukkan Worksell-nya Posisinya Terus Mengkomunikasikan Antar robot Dan Yang terakhir Nanti membuat program Ya Kita mulai Dari Project Wizard Nah Nah Di sini Adalah Robotika Kelas B Ya Oke Kita pilih robotnya RVM1 Finish Ya Nah Ini sistemnya Satu robot Sudah ada di sini Nah Sekarang Nanti kita akan Memasukkan Dua robot Nah di sini Lantainya Ukurannya Satu meter Satu meter Ini mau saya Saya perbesar Gitu ya Bisa saya setting Floor-nya Nanti ukurannya Mungkin Saya tambahin Jadi dua meter Dua meter Ya Karena kita akan Memasukkan Dua robot Jadi area kerjanya Supaya lebih luas Oke Nah kemudian Robot yang Pertama ini Akan saya Pindahkan Posisinya Ya Saya pindahkan Posisinya Posisinya Mundur Di sini Di posisi Arah sumbu Y Y400 Ya Saya close Nah ini Robot yang pertama Nah sekarang Kita harus Memasukkan Objek Robot yang kedua Karena kita akan Mengkomunikasikan Dua buah robot Nah Di sini Saya bisa mulai Dari sini New From library Ya Anda Bisa klik Di sini Atau Langsung saja Di toolbar yang ada Di sini Saya akan mulai Dari sini Nah Kita akan Memasukkan Robot yang lain Yaitu Robotnya tetap Mitsubishi Tapi sebetulnya Software ini bisa Bisa digunakan Untuk memprogram Robot yang lain Tidak hanya Mitsubishi Misalnya ini ABB Ya Kita bisa Menggunakan Robot ABB Dan memprogramnya Di sini Terus Robot Fanuc Juga Bisa Kemudian Robot Kuka Juga bisa Diprogram dengan Apa namanya Cosimir yang ada Di sini Termasuk di sini Ada Robot yang lain Misalnya di sini Micheliners robot Yang ada di sini Ada ADEP Ya Ini robot SCARA Terus kemudian Ada Manutex Ada NICO Dan sebagainya Nah tetapi Kita sekarang Akan memasukkan Robot Mitsubishi Yang lain Dan robotnya Kita pilih yang sama Yaitu RVM1 Ini saya AD Ya Sekarang sudah Masuk Robot kedua Nah Maka di sini Ada RVM1 Dan RVM11 Ya RVM11 Ini adalah Robot keduanya Ini saya Majukan Posisinya Kalau tadi mundur Ini saya Majukan Plus 400 Kira-kira Seperti itu Ya Ini saya Close Nah sekarang Ini adalah Robot pertama kita Ini adalah Robot kedua kita Ya Sama-sama RVM1 Tapi ini Bedanya apa ya Ini robot ini Ada Adakah yang kurang Dari robot yang kita Masukkan kedua Belum ada N-effectornya Atau Gripernya Ya Sekali lagi Bahwa robot industri Itu adalah Robot manipulator Dimana robot manipulator Di sini Nanti bisa Ditambahkan N-effector Ya N-effectornya Bisa macam-macam Nah untuk kali ini Kita akan Menambahkan sama Griper Ini belum ada Gripernya Maka yang Kita lakukan Kita Sama Seperti tadi Anda bisa pakai Lewat sini Saya mau pakai Yang keduanya Lewat turbar Ya Saya klik Nah di sini Kita akan Memasukkan Griper Ya Gripernya ini Macem-macem Ada yang Vakum juga Ini ya Jadi Anda Kalau mau pakai Vakum juga Bisa Ada juga Welding gun Ya Untuk Spot welding Gitu ya Last titik Nah tetapi Karena kita Akan membuat Yang sama Dengan di sini Kita masukkan Parallel griper Yang simple Ya Kita add Di sini Nah Maka Sekarang Sudah ada Gripernya Yang ada di sini Ya Sudah ada Gripernya Oke Nah Tetapi Permasalahannya Adalah Kalau kita Lihat sekarang Kan kita Mempunyai Empat komponen Komponen Pertama Adalah Robot Satu Komponen Kedua Adalah Robot Dua Komponen Ketiga Adalah Griper Untuk Robot Satu Komponen Keempat Adalah Griper Untuk Robot Dua Ya Kita Mempunyai Empat Komponen Di situ Nah Yang Membedakan Adalah Ini Jadi Griper Yang ada Di sini Ya Inputnya Di sini Ini terhubung Ke Haclus RVM1 Ya RVM1 Di sini Ini Outputnya Kita mempunyai Haclus Di sini Ya Jadi Haclus Haclus Yang ada Di sini Ini terhubung Dengan Griper Sekarang Ya Nah Tetapi Yang Griper Dua Yang kita Masukkan Tadi Ini Belum Terhubung Kemana-mana Nah Belum Terhubung Kemana-mana Maka Harus Kita Hubungkan Ke Robot Ya Harus Kita Hubungkan Ke Robot Dua Jadi Supaya Nanti Robot Dua Itu Bisa Menteriger Griper Supaya Bisa Membuka Ataupun Menutup Ya Nah Karena Di sini Tidak Ada Haclus Satu Ya Kalau Ada Haclus Satu Maka Kita Nanti Bisa Membuat Program Griper Closed GC Atau Griper Open GO Nah Kalau Ini Tidak Ada Maka Kita Komunikasinya Menggunakan Input Output Digital Kita Maka Yang ada Di sini Ini Yang Closed Di sini Saya Tarik Ke Nul Di sini Ya Maka Sekarang Anda Lihat Di sini Bahwa Haclus Di sini Terhubung Terkonek Dengan RVM Satu Satu Ya Di bit Nol Yang ada Di sini Ya Di sini Anda Lihat Kalau Anda Klik Di sini Ini terhubung Ke Griper Dua Ya Griper Underscore Satu Kan Griper Dua Maka Di sini Ini saya Kasih Redem Supaya Nanti Mengingatkan Kita Ini Griper Closed Ya Jadi Nanti Kalau kita Ingin Menutup Griper Kita Harus Mengaktifkan Output Bit Nol Karena Kita Hubungkan Ke Bit Nol Ya Bedanya Kalau Yang Griper Yang Satu Kalau Nutup Kita Hanya Menggunakan GC Tetapi Kalau Di sini Nanti Kita Menggunakan Perintah Output Bit Atau OB Nah Begitu Kira-kira Teman-teman Oke Terus Kemudian Ini saya Close Nah Oke ya Sampai Di sini Jelas Teman-teman Clear Jelas Pak Ya Oke ya Nah Sekarang Kalau Anda Ingin Menggerakkan Robot Yang Ada Di Sini Biasanya Kan Teman-teman Menggunakan Teach In Saya Klik Di Sini Nah Terus Kemudian Saya Menggerakkan Ways Saya Gerakkan Ya Saya Gerakkan Ini saya Percepat Misalnya Ini Terus Kemudian Ini Ini saya Turunkan Nah Tapi Yang Jadi Masalah Kok Ini Itu Hanya Menggerakkan Robot Satu Kita Kan Harus Mempunyai Juga Job Operation Yang Ada Di Sini Yang Bisa Menggerakkan Robot Dua Karena Kita Perlu Mencari Posisi Di Robot Dua Anda Lihat Di Sini Job Operation Operasennya Ini kan Tulisannya Disini RVM1 Ya Artinya Job Operation Disini Hanya Berlaku Untuk Robot RVM1 Disini Yang Robot 1 Karena Robot Ini Tadi Namanya RVM1 Strip 1 Sedangkan Job Operation Ini Adalah RVM1 Gitu Ya Nah Caranya Bagaimana Supaya Job Operation Disini Berfungsi Untuk Yang Robot Dua Ya Maka Kita Dari Menu Execute Kita Pilih Controller Selection Nah Maka Disini Ada Pilihan Controller Selection Saat Ini Yang Aktif Adalah RVM1 Ya Yang Ini Tidak Aktif Maka Supaya Job Operation Disini Berfungsi Untuk Robot Yang Kedua Ini Saya Klik Disini Nah Maka Sekarang Tulisan Yang Ada Disini Job Operation Nya Adalah Untuk RVM1 1 Maka Kalau Ini Saya Gerakkan Maka Yang Bergerak Adalah Robot Yang Kedua Ya Robot Yang Kedua Nah Sampai Disini Jelas Sekarang Jadi Dengan Dengan Menggunakan Tadi Dari Execute Kita Pilih Control Selection Yang Ada Kita Nanti Bisa Memilih Job Operation Yang Ada Disini Ini Yang Yang Akan Berguna Untuk Menggerakkan Robot 1 Atau Robot 2 Jadi Kita Bisanya Bergantian Ya Kalau Yang Disini Berarti Yang Yang Bergerak Ada Robot 1 Kalau Yang Disini Berarti Yang Bergerak Adalah Robot 2 Gitu Ya Nah Oke Nah Sekarang Kita Ya Kita Itu kan Untuk Robot 1 Yang Ada Disini Ini kan Kita Nanti Sudah Memiliki Posisi Anda Lihat Ini Posisinya Sehingga Kalau Nanti Ini Saya Current Position Position List Akan Tersimpan Untuk Disini Tapi Ini Adalah Untuk Robot 1 Dan Programnya Juga Sama Program Yang Ada Disini Adalah Program Untuk Robot 1 Maka Kita Perlu Memasukkan Posisi Lagi Dan Juga Program Lagi Yang Digunakan Untuk Membuat Posisi Robot 2 Dan Membuat Program Robot 2 Maka Ini Saya Kecilkan Ya Saya Kecilkan Nah Saya Akan Memasukkan Sekarang Untuk Posisi Ya Posisi Di Untuk Robot 2 Maka Saya Pilih New Di Sini New Nah Di Sini Untuk Posisi Kita Pakainya Adalah MRL Position List Maka Maka Kalau Ini Saya Klik OK Maka Disini Akan Muncul Tambahan Posisi Sorry Jadi Sebelum Kita Masukkan New Yang Ada Disini Kita Harus Memilih Ini Control Selection Harus Kita Pilih RVM 1 1 Ya Kenapa Karena Kalau Kita Memilih Di RVM 1 Saat Kita Klik New Nanti Juga Untuk Posisi Di Robot 1 Juga Maka Kita Harus Klik Dulu Di RVM 1 1 Baru Kita Pilih New Maka Kalau Kita Masukkan Disini MRL Position List Ini Adalah Posisi Untuk Robot 2 Anda Lihat Disini RVM 1 Strip 1 Maka Ini Saya Kecilkan Saya Taruh Disini Oke Kita Sudah Punya Posisi Untuk Robot Robot 2 Jadi Ini Robot 1 Ini Posisi Robot 2 Terus Kemudian Kita Membuat Program Untuk Robot Robot Yang Kedua Maka Disini RVM 1 Satunya Yang Yang Untuk Robot 2 Ini Kita Klik Terus Kemudian Kita Pilih New Nah Untuk Program Kita Milihnya Yang Move Master Command Program Saya Klik Disini Saya Oke Maka Disini Muncul Untuk Program Di RVM 1 Strip 1 Ya Jadi Sekarang Kita Sudah Punya 2 Dua Dua Posisi Dan Dua Program Masing-masing Untuk Robot Yang Satu Satu Untuk Robot Yang Kedua Ya Oke Nah Kemudian Ini Perlu Kita Simpan Semua Jadi Nanti Kalau Kompel Program Kita Harus Kompel Robot Satu Kompel Yang Robot Dua Ya Ini Misalnya Belum Saya Masukkan Program Saya Kompel Disini Ya Karena Belum Ada Apa Apa Tidak Ada Error Nah Sekarang Yang Ada Disini Ini Belum Disimpan Maka Kita Harus Kompel Disini Supaya Nanti Akan Kita Simpan Nah Kita Adalah Robotika Kelas B Ya Robotika Kelas B Ya Nah Disini Untuk Kompel Yang MRL Berarti Ini Adalah Programnya Ini Program Untuk Robot Yang Kelas B Nah Ini Saya Kasih Untuk Robot Dua Saya Kasih Copy Ya Terus Untuk Posisinya Juga Untuk Kelas B Disini Saya Kasih Copy Jadi Nanti Kita Punya Punya Dua Posisi Dan Dua Program Satu Program Namanya Robotika Kelas B Satu Program Robotika Kelas B Copy Untuk Robot Kedua Ya Save Ya Maka Disini Sudah Sudah Tersimpan Ya Sudah Tersimpan Nah Sekarang Kita Akan Membuat Posisi Nah Nanti Teman-teman Saya Akan Membuat Ini Secara Simple Jadi Nanti Robot Akan Mengambil Benda Dari Sini Kemudian Ditaruh Di Posisi Yang Kedua Yang Ada Di Kanan Ya Ngambil Dari Kiri Disini Dan Kemudian Diletakkan Di Kanan Setelah Robot 1 Selesai Kemudian Robot 2 Ngambil Dari Kiri Terus Diletakkan Di Kanan Jadi Kita Nanti Robot 2 Itu Akan Bergerak Setelah Robot 1 Oke Maka Sekarang Kita Mencari Posisi Untuk Robot 1 Dan Mencari Posisi Untuk Robot 2 Nah Untuk Mencari Posisi Robot 1 Kita Harus Klik Di RVM 1 Disini Ya Nah Sekarang Kita Cari Posisi Saya Edit Reset Worksell Ya Nah Misalnya Ini Adalah Posisi Amannya Ini Saya Simpan Sebagai Posisi 1 Maka Kalau Disini Kontrollernya Itu RVM 1 Maka Kalau Kita Simpan Maka Ini Akan Tersimpan Di Posisi Di Robot 1 Ya Kalau Disini Saya Klik Yang RVM 1 1 Kalau Disini Saya Simpan Maka Tersimpannya Di Posisi Yang Robot 2 Nah Ini Adalah Posisi Amannya Oke Kemudian Saya Gerakkan Robot 1 Robot 1 Saya Gerakkan Sini Terus Kemudian Ini Saya Turunkan Ini Saya Naikkan Sedikit Terus Kemudian Ini Saya Turunkan Misalnya Ini Adalah Posisi 2 Yang Ada Disini Posisi 2 Maka Saya Current Position List Maka Ini Adalah Posisi 2 Untuk Robot 1 Kemudian Saya Turunkan Pakai XJZ Pakai XJZ Z-nya Turun Ini Saya Kencengin Ya Misalnya Ini Ini Adalah Posisi 3 Oke Terus Kemudian Saya Akan Menggerakkan Itu Ke Posisi 4 Misalnya Ini Saya Gerakkan Disini Ini Adalah Posisi 4 Ya Terus Kemudian Posisi 5 Pakai XJZ Saya Turunin Oke Ini Adalah Posisi 5 Jadi Selesai Ya Jadi Nanti Akan Mengambil Benda Dari Kiri Diletakkan Di Kanan Nah Sekarang Gantian Kita Yang Robot 2 Ya Saya Klik Robot 2 Disini Kalau Nanti Ada Pertanyaan Jangan Ragu Ragu Langsung Bertanya Ya Terus Kemudian Saya Gerakkan Pakai Join Ini Searah Jarum Jam Ya Terus Kemudian Ini Saya Turunin Ini Ini Kekencangan Oke Ini Saya Naikkan Sebentar Terus Ini Saya Turunin Nah Ini Adalah Posisi 2 Maka Kalau Disini Ini Adalah RPM 1 1 Saya Klik Disini Otomatis Tersimpan Disini Sebagai Posisi 2 Kemudian Saya Pakai XZ Z Saya Turunan Saya Kencengin Oke Ini Adalah Posisi 3 Terus Kemudian Kita Mau Posisi 4 Ini Saya Pakai Join Nah Ini Adalah Posisi 4 Terus Kemudian Posisi 5 Ini Saya Turunin Pakai XZ Nah Ini Adalah Posisi 5 Oke Jadi Kita Punya 5 Posisi Untuk Robot 1 Dan 5 Posisi Untuk Robot 2 Nah Kemudian Saya Edit Reset Box Oke Saya Sekarang Membuat Program Ini Sudah Selesai Posisinya Program 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 Bagaimana Saya Mau Berjalan Dari Posisi Aman Jadi Ini Saya Tidak Memasukkan Benda Nanti Kita Simulasikan Gerakan Robot Saja Dari Posisi Aman Saya Mengambil Disini Terus Kemudian Saya Letakkan Disini Maka Program Program Gimana Mulai Mulai Dari Sepuluh Apa Move Ke Posisi Mana Move Ke Berapa Bergerak Dari Posisi Aman Maka Move Dari Posisi Halo 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 Ya Move Move Ke Posisi Mana Ini Yang Posisi Aman Ya Posisi Aman Posisi Aman Yang Ke Satu Berarti Ini Move Satu Oke Terus Kemudian Setelah Itu Menuju Ke Posisi Mana Untuk Mengambil Disini Berarti Posisi Mana Dulu Dua Dulu Terus Kemudian Tiga Kemudian Grippernya Close Gitu Iya Pak Iya Pak Move Dua Terus Kemudian Move Tiga Terus Empat Puluh Ini Grippernya Close Oke Terus Lima Puluh Gimana Caranya Naik Dulu Ke Posisi Berapa Naik Kedua Dulu Dua Dengan Kondisi Grippernya Menutup Close Terus 60 Berarti Move Ke Posisi Aman Dulu Atau Langsung Posisi Empat Bisa Langsung Move Ke Posisi Empat Grippernya Close Gitu Ya 70 Ini Move Ke Posisi Lima Ya Grippernya Close Terus 80 Grippernya Open 90 Move Ke Posisi Empat 100 Move Ke Posisi Satu Ya 110 Selesai Oke Begitu Ya Programnya Gak Pake MS MS Boleh Misalnya Disini Yang Move 3 Saya Pake MS Ya Empat Gitu Ya Boleh M2 Disini Ini Pake MS Ya Terus Kemudian Saya Kasih Empat Gitu Ya Terus Kemudian Ini Juga MS Begitu Ya Ini Posisi Empat Apa Empat Apa Namanya Empat Step Ini MS Juga Tanya Pak Itu Untung Yang 30 MO Spasi S Itu Boleh Juga Salah Ini MS Ya MS Spasi Empat Spasi C Begitu Komanya Belum Dihab MS Berarti MS Berapa 2 3 3 MS 3 Ya Oke Ya Begitu Ada Lagi Yang Salah Ya Nanti Kita Akan Bisa Lihat Kalau Kita Compel Kita Cek Ini Tidak Ada Error Berarti Ini Sudah Betul Formatnya Ya Nanti Kita Terus Kemudian Yang Robot Yang Kedua Ini Kita Copy Ya Programnya Sama Ya Nah Nah Tadi Saya Pengennya Robot 1 Itu Jalan Duluan Setelah Selesai Baru Robot 2 Nah Kalau Programnya Seperti ini Kira-kira Apa Yang Terjadi Kalau Programnya Seperti ini Kira-kira Apa Yang Terjadi Ada Permasalahan Apa Disini Robotnya Jalan Bareng Robotnya Jalan Bareng Satu Permasalahannya Kira-kira Ada Masalah Apa Lagi Ada Masalah Apa Lagi Untuk Yang Robot 2 Creepernya Itu Dapat Cuma Pakai Perintah Yang Creeper Close Itu Atau Perintah Oke Kita Cek Dulu Sekarang Nah Kalau Disini Programnya Sama Harusnya Kan Jalan Kita Kompel Dulu Ini Robot 1 Oke Ini Untuk Robot 2 Kita Kompel Juga Oke Terus Tadi Yang Jelas Sudah Kita Sudah Bisa Menduga Bahwa Robot Ini Akan Jalan Bareng Tapi Tadi Kan Saya Bertanya Lagi Kira-kira Masalahnya Apa Dan Tadi Teman Anda Sudah Menjawab Apakah Perintahnya Menggunakan Creeper Close Nah Maka Kita Lihat Disini Kita Jalankan Ya Nah Ini Salah C Disini Oke Jadi Kesalahannya Apa Disini Kesalahannya Ini Harusnya Tidak Pakai C Ya Ini Tidak Pakai C Ya Oke Ya Maka Kita Compile Dulu Terus Kita Ini Juga Kita Compile Kita Jalankan Yang Jelas Jalannya Masih Bareng Nah Kita Kan Maunya Jalannya Tidak Bareng Terus Yang Kedua Gripernya Ini Nutup Gripernya Ini Tidak Nutup Jadi Tidak Bisa Bawa Benda Ya Nah Itu Adalah Kesalahan Kita Yang Kedua Yang 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 Pertama Untuk Jalan Bareng Nanti Kita Nanti Sekarang Kita Akan Membetulkan Dulu Yang Gripernya Close Jadi Karena Tadi Disini Itu Komunikasinya Robot Untuk Griper Close Itu Kan Dari Bit 0 Robot 2 Bit 0 Kalau Output Bit Itu Perintahnya Apa Biasanya Kalau Output Bit Perintahnya Apa Jadi Bit 0 Jadi Bit 0 Output Bit Itu Mau Saya Aktifkan Maka Perintahnya Adalah OB Maka OB Plus 0 Ya Nah Kalau Disini Perintah GC Itu Harus Pakai Koma C Kalau Disini Kalau OB 0 Itu Sudah Di 0 Di Aktifkan Maka Sebetulnya Ini Sudah Tidak Perlu Lagi Pakai Perintah Koma C Koma C Ini Sudah Tidak Perlu Lagi Karena OB 0 Itu Akan Selalu Aktif Ya Terus Kemudian Baru Disini Ini Pakai Perintah OB Minus 0 Ya Oke Kita Compile And Link Jadi Sekarang Kita Akan Membetulkan Dulu Ya Membetulkan Dulu Yang Grippernya Close Ya Kita Jalankan Nah Sekarang Grippernya Sudah Menutup Dan Anda Lihat Meskipun Tidak Pakai Perintah Coma C Grippernya Sudah Menutup Tapi Kalau Perintah GC Maka C Maka C Harus Ada Kalau C Ini Tidak Ada MS 2 Ini Dia Akan Terbuka Grippernya Ya Itu Perbedaannya Nah Sekarang Bagaimana Caranya Supaya Robot 1 Jalan Kemudian Baru Robot 2 Jalan Kira-kira Bagaimana Teman-teman Jadi Kalau Misalnya Anda Bekerja 2 Orang Kalau Pekerjaan Anda Sudah Selesai Anda Kasihkan Ke Orang Kedua Orang Kedua Akan Tahu Bahwa Anda Sudah Dikasih Pekerjaan Oleh Anda Orang Kedua Akan Mengerjakan Setelah Anda Maka Butuh Apa Disitu Komunikasi Ya Pak Komunikasi Ya Jadi Robot 1 Sama Robot 2 Ini Harus Bisa Omong-omongan Robot 1 Bekerja Saya Sudah Selesai Dia Ngasih Kabar Ke Robot 2 Robot 2 Akan Memproses Apa Akan Bergerak Setelah Robot 1 Karena Diberitahu Robot 1 Bahwa Robot 1 Sudah Selesai Gantian Saya Maka Ini Harus Kita Komunikasikan Ya Harus Kita Komunikasikan Nah Caranya Mengkomunikasikan Nah Ini Kita Antara RVM1 Dengan RVM1 1 Ini Nanti Input Robot 1 Itu terhubung Dengan Output Robot 1 Output Robot Eh Sorry Input Robot 1 Terhubung Dengan Output Robot 2 Output Robot 1 Terhubung Ke Input Robot 2 Maka Disini Inputnya Ini Nanti Akan Terhubung Ke Output Yang Ada Disini Robot 2 Ya Tadi Output Robot 2 Yang Bit 0 Ini Kan Sudah Terhubung Ke Griper Nah Sekarang Tinggal Yang Bit 1 Sekarang Yang Bit 1 Kita Hubungkan Ini Saya Klik Disini Sorry Ini Saya Klik Disini Nah Ini Sekarang Ini Kan Input Dari Robot 1 Saya Hubungkan Dengan Output Robot 2 Nah Ini Saya Rename Supaya Nanti Kita Mudah Ini Berarti Dari In Robot 1 Bit Bit 0 Ya Jadi Ini Dapat Input Dari Robot 1 Bit 0 Nah Disini Berarti Yang input Disini Ini Adalah Out Robot 2 Bit 1 Ya Karena Robot 2 Yang bit 0 Outputnya Sudah Kita Pakai Untuk Griper Ini Inputnya Nah Sekarang Gantian Outputnya Output Robot 1 Itu Nanti Akan Terhubung Ke Input Robot 2 Ya Ini Sama-sama Bit 0 Ya Maka Disini Output Bit 0 Ini Akan Terhubung Ke Input Bit 0 Yang Ada Disini Ya Input Bit 0 Disini Kita Hubungkan Ke Output Robot 2 Ya Maka Disini Saya Rename Ini Adalah Karena Ini Output Berarti In Robot 2 Bit 0 Ya Terus Disini Ini Tadi Terhubung Ke Out Anda Bisa Kasih Nama Bebas Ya Robot 2 Bit 0 Ya Ini Untuk Mempermudah Anda Nah Sekarang Berarti Sudah Bisa Omong-omongan Ini Sudah Bisa Omong-omongan Nah Maka Caranya Program Sekarang Bagaimana Supaya Ini Jalan Baru Ini Jalan Maka Apa Yang Harus Kita Lakukan Pakai Perintah OB Juga Pak Pakai Perintah OB Ya Berarti Kalau Programnya Ini Sudah Jalan Sampai Posisi Aman Robot 1 Maka Disini 110 Harus Mengeluarkan OB Ya Nah OB nya Berapa Berarti Disini Tadi Yang terhubung Dengan Robot 2 Yang Outputnya Outputnya Robot 1 Yang terhubung Dengan Robot 2 Itu Kemana Output Robot 1 Yang terhubung Dengan Robot 2 Itu Kemana Nah Ke Bit 0 Ya Ini Dari Bit 0 Terhubung Ke Bit 0 Berarti Outputnya Yang dipakai Adalah Output Bit 0 Maka Disini OB Plus 0 Ya Terus Kemudian 120 Selesai Oke Nah Disini Jalan Setelah Selesai Dia mengeluarkan Output Bit 0 Kalau Ini Saya Compile And Link Saya Jalankan Kira-kira Apa Yang terjadi Robotnya Jalan Robot 1 Dulu Baru Robot 2 Atau Robotnya Tetap Jalan Dua-duanya Bareng Apa yang terjadi Kira-kira Ini Jalannya Robot Bareng Atau Robot 1 Jalan Baru Robot 2 Jalan Kalau Menurut Teman-teman Harusnya Robot 1 Dulu Baru Robot 2 Harusnya Tapi Yang terjadi Disini Kalau Programnya Seperti Ini Kira-kira Seperti Itu Enggak Seperti Yang Kita Harapkan Enggak Belum Robot 2 Harus Dikasih Komunikasi Dari Robot 1 Oke Betul Berarti Disini Harus Ada Komunikasi Ya Saya Kasih Nomor 1 Pakai Perintah Input Direct Menunggu Inputan Ya OB1 Disini Nanti Ngasih Input Ke Robot Kedua Maka Disini Tadi TB Bit Berapa Tadi Output Bit 0 Disini Terhubung Ke Mana Tadi Ini RVM1 Output Bit 0 Ini Terhubung Ke Input Bit 0 Robot 2 Maka Disini Adalah TB Plus Plus 2 Ini Ini Tadi kan kita sudah pakai perintah OB plus 0 Ini ya OB plus 0 ini Terhubungnya Ke Input Bit 0 Ya Jadi Kalau Ini Aktif Nanti Kemudian Akan Memberikan Input Bit 0 Di Robot 2 Maka Disini Perintahnya Jika Input Bit 0 Saya Aktif Maka Saya Akan Loncat Ke Baris 10 3 Itu GT 1 Jelas Tidak Kira-kira Kenapa Ini OB 0 Kenapa Ini TB 0 Selas Tidak Teman-teman Karena Ini Komunikasinya Output Bit 0 Robot 1 Itu Terhubung Dengan Input Bit 0 Robot 2 Ya Ini Output Bit 0 Kan Berarti OB 0 Itu Terhubung Dengan Input Bit 0 Robot Ini robot Harusnya Ini robot 1 Output Bit 0 Robot 1 Ya Output Jadi Output Bit 0 Robot 1 Terhubung 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 Ke input Maka Yang disini Di robot 2 Jika Output Bit 0 Ini aktif Maka Input Bit 0 Di robot 2 Ini aktif Karena Ini sudah Kita komunikasikan Ya Oke Kalau kita Sekarang Kita Compile Kemudian Ini kita Compile Maka Yang terjadi Adalah Robot 1 Jalan Nah Ini menunggu Ini Ini menunggu Input Bit 0 Input Bit 0 Nanti kan Akan aktif Jika ini aktif Nah Ya Jadi Ob 0 Ini Sudah Ngasih Kabar Baru Ini aktif Oke Jelas Nah Jika ini Saya jalankan Lagi Kira-kira Apa yang terjadi Jalannya Masih sama Kayak tadi Atau Berubah Lagi Jalannya Ayo Ditebak Kira-kira Seperti apa Kalau Kalau ini Saya jalankan Lagi Tadi kan Sudah Jalankan Satu Kali Kalau ini Saya jalankan Lagi Yang terjadi Apa Ini Robotnya Akan Jalan Bareng Ya Robotnya Akan Jalan Bareng Padahal Kan Kita Sudah Ngasih OB Disini Dan Ini Menunggu OB Berarti Kalau Jalan Bareng Disini Berarti Artinya OB Disini Sudah Aktif Sehingga Ngasih Kabar Disini Ya Berarti Kesalahan Kita Apa Kesalahan Kita Adalah OB Disini Tidak Pernah Kita Matikan Gitu Ya Maka Ini Harus Kita Matikan OB Minol Ini Harus Kita Mastikan Misalnya 120 Saya Kasih Timer 5 Gitu Ya Terus Kemudian 130 Ini Adalah OB Minus 0 Ya Ini 140 ED Ya Nah Kalau Seperti Ini Berarti Kalau Nanti Jalan Yang Kedua Dia Akan Jalan Seperti Tadi Ini Saya Compile And Link Ya Ini Saya Compile And Link Ya Ini Saya Reset Dulu Karena Kalau Kita Reset Nanti OB Tidak Tidak Mati Ya Nah Sekarang Sudah Kita Reset Sudah Kita Buat Tambahan Ini Ya Maka Kita Jalankan Dia Akan Jalan Robot Satu Dulu Kemudian Setelah Selesai Ini OB Keluar Terus Setengah detik Kemudian OB Kita Matikan Tapi Sudah Sempat Ngasih Kabar Kesini Berarti Kalau Disini Belum Sempat Ngasih Kabar Berarti Timernya Disini Kurang Ya Artinya Disini Sudah Kita Hidupkan Tetapi Belum Sampai Kerobot Dua Sudah Mati Ya Maka Ini Kita Stop Dulu Ya Ini Kita Kasih Timernya Misalnya Satu Detik Gitu Ya Kita Compile And Link Oke Kita Edit Reset Boxer Ya Oke Kita Jalankan Sekarang Sekarang Waktunya satu detik dia hidup Berarti itu dimatikan Nah maka ini sempat ngasih kabar ke sini Nah kalau ini yang terjadi Berarti OB nya Yang disini OB 0 ini sudah mati lagi Sehingga kalau kita jalankan Dia akan Bergantian lagi Begitu Teman-teman ada yang ditanyakan Apakah mengkomunikasikannya Bingung Ada pertanyaan Begitu Bagaimana teman-teman Jelas Konsepnya jelas Oke ya Yang lain bagaimana Masih ada yang ingin didiskusikan Ditanyakan Belum Oke yang lain bagaimana Masih hadir Hadir Pak Berarti sudah clear ya Tugasnya tadi sudah clear Terus sudah ada tutorial-tutorial yang saya berikan Terus kemudian Baru saja kita Diskusi tentang bagaimana Mengkomunikasikan dua robot Dan ini sudah saya rekam Nanti akan saya share juga Saya harap Nanti teman-teman bisa Dengan mudah Menyelesaikan Tugas Automatic material handling Dengan menggunakan Dua robot dan Sistem-sistem yang lain Begitu ya teman-teman